Intro Halo semuanya, salam setelah bagi kita semua, salam olahraga Kembali lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian Kali ini gue mampaikan kembali yaitu berita dan rumor transfer sepak bola Eropa terbaru Tetapi sebelum ke videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya Berita pertama yaitu, resmi, Fulham pinjam keeper Alponse Erola dari Paris Saint-Germain Fulham mengumumkan perurutan keeper asal Perancis yaitu Alponse Erola Dengan status pinjaman dari Paris Saint-Germain Pemain berusia 27 tahun itu akan menjalani musim depan dengan tim promosi Liga Primer Inggris yaitu Fulham Yang memiliki opsi untuk rekrutnya secara permanen di akhir musim Areola bergabung ke Fulham setelah menjalani musim kemarin dengan status pinjaman bersama Real Madrid Sebagai pelapis untuk tibaut Courtois Areola tampil 9 kali untuk kelas belangkos di berbagai ajang kompetisi pada musim lalu Saya sangat senang semuanya selesai Scott Parker menelpon saya dan saya memiliki perasaan yang bagus Ia mengatakan kalau dia sangat menginginkan saya Fulham adalah kepemil bersejarah di London Dan saya telah mendengar banyak tentang hal stadion Saya berharap musim ini akan menjadi musim yang bagus untuk kami Saya yang memberikan energi saya dan melakukan segala sesuatu untuk tim ini Demi menjaga kami tetap di tempat kami berada Areola merupakan lulusan akademi PSG sebelum melakoni debut seniornya untuk klub pada musim 2012-2013 Ia kemudian dipinjamkan ke Lens, Bastia, dan Villarreal Areola kemudian memiliki peran utama di PSG selama 2 musim Sebelum kedatangan Keylor Navas dari Real Madrid Dan ia akhirnya dipinjamkan ke Santiago Bernabeu untuk musim kemarin Areola memiliki 3 caps bersama tim nasional Perancis Dan menjadi bagian dari skos juara pilihan dunia 2018 Manajer umum dan direktur olaga Fulham yaitu Tony Khan mengaku Senang dengan kedatangan Areola ke klub Saya sangat senang menyebut Alphonse Arola ke keluarga Fulham kami Alphonse memiliki pengalaman di level tertinggi Seperti bermain di tim nasional Perancis Memenangkan Liga bersama PSG, sukses bersama Lens, Bastia, dan dengan Villarreal Dan terakhirnya bermain untuk Real Madrid ketika mereka menangin Liga pada musim lalu Kami senang ia bergabung bersama kami Dan dia akan menjadi tambahan yang luar biasa bagi skuad kami untuk musim Liga Primer yang ada di depan Berita selanjutnya itu Resmi AC Milan pinjam Sandro Tonali dengan mahar 10 juta euro AC Milan secara resmi mengumumkan bahwa pihaknya telah merampungkan transfer pinjaman Gelandang berbakat Sandro Tonali dari Brescia Tonali bergabung dengan status pinjaman selama sepusing penuh di angka 10 juta euro Selagi AC Milan punya opsi untuk membelinya di harga 15 juta euro pada musim panas tahun depan Secara keseluruhan, kesepakatan ini bisa bernilai hingga 35 juta euro Termasuk biaya tambahan mengingat Milan mendapatkan salah satu gelandang paling berbakat di Italia Kami sangat senang menyebut Sandro ke keluarga Rossoneri, kata Palomaldini Sebagai seorang gelandang muda bertalenta, dia tidak hanya akan merangkul nilai-nilai AC Milan Tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesuksesan klub di masa depan Tonali yang telah 3 kali memperkuat dinasional Italia itu mencatatkan 89 penampilan dan mencetak 6 gol selama 3 musimnya bersama tim utama Brescia Di musim lalu, sang gelandang tampil 36 kali Dengan dia mendapatkan minat dari klub-klub seperti Barcelona dan MU Sebagai hasil dari terobosannya di Serie A Inter Milan dan AC Roma juga sering dikaitkan dengan pindah Tonali dalam beberapa bulan terakhir Tetapi Milan lain akhirnya memenangkan perlombaan untuk mendapatkan bintang Brescia 20 tahun itu Tonali selama ini kerap dipenikkan dengan mantan bintang Milan yaitu Andrea Pirlo Pelatih baru Juventus itu pernah mengatakan bahwa Tonali adalah pemain yang lebih lengkap daripadanya di usia muda Sang pemain akan menangkan jersey nomor 8 setelah mengafirmasi kepindahannya tersebut pada selesai kemarin Sebagaimana yang mengunggu foto masa kecilnya yang mengenakan jersey Milan saat masih kecil Kami senang menyambut seranda Tonali ke AC Milan Dia adalah salah satu talenta muda paling menyanyikan di peta sepak bola internasional Berita selanjutnya itu Resmi, Wolverhampton pinjam gelandang muda Portugal, VT-nya Kalbiga Primer Inggris yaitu Wolverhampton nama pemain dari Portugal Setelah mendatangkan gelandang muda Vitor Ferreira yang biasa dipanggil VT-nya Dari FC Porto dengan status pinjaman selama satu musim penuh Gelandang berusia 20 tahun itu direkut oleh Wolverhampton guna menambah kekuatan di lini tengah Selagi pihak kembali ke opsi untuk mengubah statusnya di lini permanen Diakini Wolverhampton harus membayar harga di angka 18 juta ponseling Jika mereka ingin menembusnya di musim panas berikutnya Transfer pinjaman sang gelandang terjadi selang tak berapa lama Dari kedatangan penyerang muda Fabio Silva Yang juga merapat dari Porto di angka 35 juta ponseling pada jendela transfer kali ini Dan sekaligus melengkapi kekuatan Wolverhampton di musim panas ini Setelah menarikkan McSenior Markal dari Olympique Lyon VT-nya merupakan pemain di bawah naungan agensi GST Food mirip Jorge Mendes Yang juga punya kedekatan dengan fosun selaku pemilih klub Ada pun kedatangan VT-nya disambut baik oleh pimpinan klub yaitu JFC Berita selanjutnya yaitu Harga cocok, Milan akan lepas Pak Queta ke Lyon Raksasa seri AC Milan dikabarkan siap lepas lukas Pak Queta ke Lyon Dengan harga sekitar 22 juta euro Pak Queta dibeli oleh Milan pada Januari 2019 lalu Ia digadang-gadang bakal menjadi kakak baru di San Siro Akan tetapi ternyata Pak Queta tak bisa memenuhi ekspetasi tersebut Ia kesulitan menyukai performa terbaiknya AC Milan akhirnya disebut akan berusaha melepasnya Namun mereka kesulitan menemukan pembeli yang bersedia menembus bandrolnya Sempat ada sinyal bahwa AC Milan tak akan jadi melepas lukas Pak Queta Sebab ia tampil apik bersama Rossoneri di perukidu seri A pada musim lalu Namun kini ada kabar bahwa Milan siap melepas Pak Queta Rossoneri disebut akan melepas pemain 23 tahun itu ke Lyon Kabar ini dilansir oleh La Gazeta di Lossport Ada kabar Milan siap melepasan dengan harga sekitar 22 juta euro Pak Queta dijual agar raka keuangan Milan tetap seimbang Selain itu, pengasukkan juga diperlukan Agar Rossoneri bisa membeli pemain lain untuk memperkuat skuad asuhan Stefano Pioli Berita selanjutnya itu Bikin manajemen pusing, Madrid jual Gareth Bale dengan diskon 75% Jawaran La Liga Spanyol misalnya kemarin, Natural Madrid, digabarkan Sudah sepakat untuk menjual Gareth Bale dengan harga yang sangat miring di bursa transfer kali ini Menurut laporan dari Daily Mail Manajemen Madrid sudah pusing bila harus memayar tingginya gaji Gareth Bale Apalagi pemain selawas itu tidak memiliki kontribusi yang cukup signifikan Pada musim lalu, Gareth Bale sudah makan gaji buta sebesar 18,5 juta pounds Atau sekitar 357 miliar rupiah Bila masih mempertahankan Bale, Real Madrid bisa rugi besar Apalagi kontraknya baru habis 2 tahun lagi Karena itu menjemahkan selubanko setelah sepakat untuk menjual ekspermen tautanama itu Dengan mahar sebesar 22 juta pounds Harga yang sangat miring tentunya bila melihat pengeluaran Madrid untuk menurutkan Bale Kalau Liga Spanyol pada 2013 lalu Yakini 91 juta euro Ini berarti harga Bale kurang lebih diskon 75% Sebenarnya Madrid ingin mendapatkan keuntungan dari penjualan pemain 31 tahun itu Tetapi mana Presiden Los Blancos itu Raman Calderon sempat mengungkapkan Bahwa tidak akan ada klub yang berinat membeli Bale dengan harga tinggi Berita selanjutnya itu Julianda Lakser pilih bertahan di PSG Meski ditaksir River Cousen Julianda Lakser kabarnya melilih untuk telah bertahan di Part The Prince Kenetik kontraknya hanya berlaku satu musim lagi Padahal Lakser saat ini tidak diminati oleh River Cousen Julianda Lakser sendiri saat ini memiliki kontrak yang tersisa satu musim lagi Namun pihak Paris yang Jerman belum menunjukkan tanda-tanda akan diperpanjang Bahkan dalam beberapa laporan menyebutkan Pengawasan Jerman itu masuk ke dalam satu pemain akan dilepas oleh direktur olahraga PSG Yaitu Leonardo di musim panas tahun ini Setelah di sepanjang musim lalu kesulitan tampil reguler di marahan Thomas Tuchel tersebut Sementara dana penjualannya akan digunakan oleh Sparishen Untuk merukut skot mereka saat ini Terkait kondisi Lakser di PSG pelatih tim Mas Jerman Yaitu Joakim Lo menyarankan Agar sang pemain untuk segera pergi meninggalkan timnya saat ini Lo menilai pemain berusia 26 tahun itu Membutuhkan kesempatan bermain lebih baik Guna menyelamatkan karirnya Sangat penting bagi Lakser untuk segera mengambil langkah Dia kini masih berusia 26 tahun Dimana dia seharusnya bisa tampil reguler Akan sangat baik bagi seorang pemain untuk selalu tampil di setiap pekan Dalam jangka panjang Sejauh ini by Leverkusen dikabarkan tertarik menentangkan Julian Delakser Leverkusen kabarnya menjadikan Delakser sebagai pengganti bagi Cravers yang ikan ke Chelsea Berita selanjutnya itu Matteo Dermian gantikan posisi Andrea Ronoccia di Inter Matteo Dermian dikabarkan mendatang ke Inter Milan pada musim panas tahun ini Guna mengantikan posisi Andrea Ronoccia yang masuk dalam daftar jual klub Kabarnya Inter akan meresmikan ketentangan Dermian pada pekan ini Matteo Dermian sendiri mulai dihubungkan dengan Inter Milan sejak musim panas tahun lalu Namun pada akhirnya Dermian yang pergi dari MU lebih milih untuk perkuat Parma Namun di musim panas tahun ini Inter kabarnya yang kembali mendatangkan kesan siro Terlebih belum lama ini Direktur Olahraga Parma Marcelo Carli menginformasi Bahwa pihaknya saat ini telah melakukan negosiasi dengan Inter terkait transfer dari Mian Bahkan Carli melakui bahwa pinjara terkait transfer dari Mian telah dimulai sejak musim lalu Kami sedang dalam pembicaraan dengan Inter Dan hal itu telah dilakukan sejak musim lalu Kami masih dalam tahap meniskusikannya Dilansir Alagazita Delosport mengklaim Boeing Terminan akan meresmikan pembelian Matteo Dermian pada akhir pekan ini Dalam laporan tersebut Inter kabarnya akan membayar nilai transfer sebesar 2,5 juta euro Bukan hanya itu Dermian juga dikabarkan akan mendapatkan kontrak jangka panjang selama 4 tahun Kayaknya sekian aja info sepak bola kali ini Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan info sepak bola terbaru lainnya Terima kasih semuanya Salam olahraga Terima kasih semuanya Terima kasih semuanya